Halo teman-teman, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama saya Farida Khairunisa Di video kali ini, aku mau tutorial kerudung Ini tuh cocok banget buat pas menyambut hari raya Idul Petri Nah penasaran bagaimana tutorialnya? Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, yuk kita intro dulu Terima kasih telah menonton Bisa subscribe dulu, klik tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan buat video aku selanjutnya Like, comment, and share Dan juga jangan lupa untuk follow instagram aku Atfarida andeskot Khairunisa Style yang pertama Disini sisi kiri lebih pendek dan sisi kanan lebih panjang Setelah itu kita langsung aja tarik ke belakang dan pakai jarum ya Terus yang sisi pendeknya ini tarik ke belakang dan untuk yang sisi panjang kita tarik ke atas seperti ini Terus kita tarik lagi ke depan Dan kita langsung aja yang si panjang ini masukkan ke dalam seperti ini ya Nah setelah ini kita rapikan supaya hasilnya lebih bagus Dan ini tuh cocok dipakai untuk sehari-hari ya Ataupun untuk menyambut hari raya hidupitri pun ini bagus kok Nah seperti ini Lanjut ke look yang kedua Ini sama kayak tadi Cuman ini membutuhkan dua jarum Yaitu yang satunya lagi di belakang dan satunya lagi seperti ini Jadi ini cukup simple juga Nah selesai Kita lanjut ke look yang ketiga Nah ini hampir sama kayak tadi Cuman yang sisi pendeknya itu agak lebih panjang ya Dan langsung aja kita pakai jarumnya seperti ini ya Setelah itu Yang sisi panjang ini kita tarik ke belakang Cuman ditarik ke belakangnya itu bukan ke atas ya Tapi ke bawah seperti ini Lalu kita rapikan terlebih dahulu Supaya hasilnya bagus ya Nah ini dia Ini cocok untuk menyambut hari raya hidupitri kalian Lanjut ke look yang keempat Langsung aja Yang sisi panjang disini kita tarik Ini aku tanpa pakai jarum ya Tapi kalau kalian mau Kalian bisa pakai Jadi dipakainya itu nanti Di bagian atas Nah ini cukup simple ya Stepnya itu Hanya ditarik ke belakang aja Nah biar gak kemana-mana Bagian atasnya Seperti aku bilang tadi Pakai jarum aja ya Di atasnya Nah selesai Lanjut ke look yang kelima Dan ini sama Kayak tadi Posisi kerudungnya Terus untuk bagian belakangnya Kita angkat ke atas Seperti ini Dan yang pendek Kita tarik ke belakang Terus yang panjang pun Kita tarik ke belakang Seperti ini Lalu kita Tarik lagi ke depan Nah untuk yang Bagian ditarik ke atasnya itu Kita turunkan kembali Dan dirapikan ya Seperti ini Dan ini Tanpa memakai jarum juga Sama Dan Ini biarkan aja Yang panjang Seperti ini Lalu kita rapikan Dan Selesai Cukup simple kan Nah itu dia Tutorial yang cocok banget Buat kalian Ketika menyebut Hari Raya Ido Fitri Semoga bermanfaat Buat teman-teman Selamat mencoba Terima kasih Assalamualaikum Mwah 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 Terima kasih telah menonton!